Hasil perhitungan cepat di semua lembaga survei telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenangnya. Meskipun hal ini harus dikonfirmasi secara rilkon oleh KPU yang akan diumumkan pada tanggal 20 Maret bulan depan. Sebuah pidato terima kasih Prabowo menutup malam valentine itu dengan indah di tengah ribuan pendukung setianya. Mengingat apa yang terjadi hari ini adalah buah dari semangat dan jiwa pantang menyerah seorang Prabowo Subianto. Tiga kali Prabowo tercatat menjadi kontestan pilpres dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Hetrik kekalahan yang menyakitkan tidak membuatnya menyerah untuk mewujudkan mimpi dan harapan seorang Gus Dur. Tepatnya 15 tahun yang lalu sebelum Gus Dur wafat dalam obrolannya bersama sang sepupu Gus Irfan. Gus Dur pernah berkata, Pak Prabowo nanti jadi presiden Nek Westwe. Perkataan Gus Dur tidak meleset sedikitpun. Kini ucapan itu akan segera terjadi di usia 72 tahun Prabowo Subianto. Akankah perjalanannya menuju karpet merah pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia akan berjalan mulus? Atau akankah terjadi kerusuhan untuk menjegalnya keempat kalinya? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe-nya. Ramalan sang penunggang kuda Prabowo untuk duduk di tahta tertinggi Ibu Pertiwi menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu. Banyak pihak suka, namun tak sedikit juga yang membencinya. Bahkan ada oknum yang meramalkan bahwa Prabowo Subianto akan wafat setelah 2 tahun menjadi presiden. Ramalan ini sengaja dijadikan sebuah konsumsi publik yang disetting seolah nyata untuk tujuan menakut-nakuti. Beberapa artis seperti Ernest Prakasa, Ari Kriting, dan Fedy Nuril turut menggiring sebuah opini palsu untuk memancing keributan dan memburamkan kemenangan. Apakah ini bagian skenario penolakan hasil Kwikkon? Terlalu cepat untuk menyimpulkan. Lagi pula, tidak ada kepentingan yang bisa menghentikan skenario kemenangan yang diraih oleh Prabowo Subianto. Dalam perjalanan politik Gusdur, ia hanya menjabat selama 2 tahun sebelum dimakzulkan. Itulah mengapa angka 2 tahun juga digunakan untuk menakuti Prabowo. Bahwa Prabowo diprediksi kaum pembenci hanya menjabat selama 2 tahun juga. Padahal Gusdur tidak pernah berkata kalau Prabowo akan tutup usia di saat ia masih menjabat sebagai presiden. Ramalan Gusdur yang terkesan nyeleneh ini ternyata sangat manjur. Misalnya, saat Gusdur meramal bahwa Soeharto akan lengser. 11 bulan kemudian, perkataan itu jadi kenyataan. Gusdur juga pernah meramalkan dirinya akan menjadi presiden dan itu pun terbukti. Hingga saat ini, perkataan Gusdur mengenai Prabowo Subianto akan menjadi presiden, kemungkinan besar juga akan tergenapi. Titik Soeharto akan menjawab semua tuduhan yang menyebut bahwa Indonesia tidak akan memiliki ibu negara. Di malam sambutan Prabowo tanggal 14 Februari 2024, titik bersama putra sematawayangnya tampak tersenyum melihat Prabowo berada di titik sekarang ini. Bukan semata soal kepemimpinan, melainkan kemenangan Prabowo akan membuat titik Soeharto dan Prabowo Subianto akan kembali hidup dalam satu atap. Sementara di satu sisi, keberadaan Megawati masih terus dicari media. Sejak perhitungan cepat dirilis dan ganjar ditempatkan di urutan paling terakhir versi Quick Con, Megawati nyaris menutup diri untuk diliput. Belum ada perkataan yang keluar dari Megawati terkait rendahnya suara ganjar. Keadaan Megawati yang tiba-tiba jadi introvert disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Megawati sakit hati cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana diketahui, Megawati menyimpan rasa suka kepada Prabowo Subianto. Hal ini terucap langsung dari bibirnya. Saya manggilnya Mas, Mas Bowo. Makanya kalau nanti, ya nggak tahu dong. Tolong deketin saya ya. Oleh karena itu lebih dari sakit hati politik. Kemenangan Prabowo akan membuat Megawati merasakan sakit hati personal. Ia tahu bahwa sebentar lagi Prabowo akan rujuk dengan titik Soeharto. Alasan kedua mengapa Megawati masih mengurung diri karena Megawati sedang merenungkan perkataannya terutama kepada Jokowi. Hasto yang adalah sekjen PDIP mengungkapkan bahwa kondisi hati Megawati sedang tidak stabil. Megawati menyesal dengan perkataannya menyakiti Jokowi di depan semua kader PDIP. Yusril Ihza Mahendra juga melihat hal yang sama dengan kondisi Megawati. Seandainya saat itu Megawati mendengar usulan Presiden Jokowi, maka Megawati tidak akan jadi partai pesakitan seperti saat ini. Oleh karena itu, apakah ramalan Gus Dur yang dibenci oleh Megawati akan segera terjadi pada tanggal 20 Maret mendatang? Tulis pendapat kalian di komentar. And bye-bye.